Menurut gue, Intel Core 2 Quad Q6600 itu adalah prosesor paling oke dan paling reasonable untuk dibeli dan paling worth it untuk dibeli. Kenapa gue ngomong itu? Langsung kita bahas di videonya. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang kembali di GONAMTEK. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopidul lagi, ngomongin kompi jadul di mana kita membicarakan komponen-komponen jadul dan mempertimbangkan apakah komponen itu masih worth it di tahun ini atau tidak. Ya, sekarang kita bakalan ngopidul tentang Core 2 Quad Q6600. Processor yang menurut gue worth it dan menurut gue adalah alasan untuk upgrade kalau kalian itu pakai LG A775. Seperti biasa kita ke spesifikasi dari Intel Core 2 Quad Q6600 dulu. Processor ini dirilis pada tahun 2007, ya ini udah 13 tahun yang lalu. Litografinya 65nm dan memiliki 4 core dan 4 thread. Ini pada zamannya adalah processor yang lumayan oke, pastinya oke ya, dan harganya juga pada saat rilis ini lumayan tinggi. Tapi itu 14 tahun yang lalu. Dan base frekuensinya itu adalah 2,4 GHz. Dan dia support RAM sampai kecepatan 1066 MHz. TDP-nya 105 Watt dan juga ya pastinya ini adalah processor LG A775. Nah, disini pasti ada yang bertanya, ini beneran nih TDP-nya 105 Watt dan ini padahal tinggi banget ya. Saat gue cek-cek ternyata ada juga yang bilang kalau si Core 2 Quad 6600 ini TDP-nya 95 Watt. Jadi kalau kalian punya motherboard yang apapun itu, menurut gue sih udah bisa aja kalian gunakan untuk angkat si Core 2 Quad 6600 ini. Ya, ini dia spesifikasi singkat dari Core 2 Quad 6600, kita bakalan cek harga dari processor ini. Ya, sebenarnya kenapa gue bahas Core 2 Quad 6600 ini, karena menurut gue ini adalah jalan kalian untuk upgrade ya. Harganya nggak terlalu mahal dan ini akan membuat peningkatan di PC kalian yang lumayan terasa. Karena sudah menggunakan 4 Core dan 4 Thread, walaupun speed-nya hanya 2,4 GHz. Ya, Core 2 Quad 6600 ini bisa kalian dapatkan di harga 100 ribuan. Ya, ini banyak juga yang jual di 100 ribuan. Intinya, walaupun ini ada yang jual 125 ribu, atau mungkin lebih dari itu, gue harus bilang kalau harganya 100 ribu. Ya, rugi kalau kalian beli di atas harga ini, karena nggak worth it aja gitu. Dan juga kalau kalian tahu, banyak Core 2 Quad yang lain, seumpama Q8200 atau mungkin Q9600 sekian, itu harganya sangat mahal. Ada yang 200 ribu, ada yang 300 ribu, bahkan ada yang 400 ribu rupiah. Dan menurut gue itu nggak worth it banget. Kalian ngambil prosesor yang harganya mahal untuk motherboard yang tua jadul gitu kan, mending kalian ngambil Core 2 Quad 6600 ini, karena harganya cuma 100 ribu. Seumpama kalian masih punya dual core, Core 2 Duo di PC kalian, kalian bisa upgrade ke prosesor ini, karena kalian bakal merasakan peningkatan yang pastinya terasa. Terus, prosesor 100 ribuan nih, gimana sih performa yang dihasilkan dari Core 2 Quad Q6600? Di game testnya gue ambil yang udah di overclock ke 3 GHz, karena rada susah juga nyari orang yang bikin game testnya. Yaudah, 2,4 ke 3 GHz emang lumayan tinggi sih peningkatannya, cuma ya kalian bisa ambillah, turunin FPS yang didapatkan dari game itu, kalau kalian pakai ini tanpa overclock. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, itu dia Intel Core 2 Quad Q6600, prosesor yang menurut gue worth it, apalagi buat kalian yang masih pakai PC jadul sistem LGA 775, ini adalah alasan kalian untuk beli, untuk upgrade. Terus nih, bang menurut lu, apa sih kelebihan dari Core 2 Quad Q6600? Kelebihannya adalah, ini adalah prosesor LGA 775 yang udah punya 4 core dan 4 thread, yang pertama. Yang kedua, prosesor ini dihargai dengan harga yang sangat bagus banget, sangat murah, cuma Rp100.000 kalian udah bisa dapetin prosesor 4 core dan 4 thread. Terus kekurangannya apa bang? Menurut gue, kekurangannya adalah prosesor ini TDP-nya lumayan tinggi. Dia ada yang bilang 100 Watt, ini di situs resmi Intel 100 Watt, sedangkan di website lain ada yang bilang 95 Watt, tapi tetap aja, walaupun 95 Watt atau 105 Watt, ini tetap tinggi TDP-nya. Dan juga, di samping TDP-nya yang tinggi, prosesor ini juga memiliki speed yang gak kenceng-kenceng banget, cuma 2,4 GHz. Udah itu aja menurut gue. Terus bang, apakah core to quad Q6600 ini masih layak di tahun ini atau tidak? Jawabannya selalu sama, tergantung. Tergantung kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kalian ya untuk gaming-gaming ringan, atau mungkin game kompetitif, atau mungkin game AAA di resolusi yang gak gede-gede banget, 720p atau 900p atau 768p, ini masih bisa kalian andalkan. Ya walaupun sebenarnya kalian bisa aja taruh di 1080p dengan syarat game-gamenya ya, gak semua game, dengan game-game tertentu, tapi kalian gue jamin masih bisa main di 1080p, karena ini udah punya 4 core dan 4 rate, walaupun speed yang gak kenceng banget, tapi ini udah memadai. Jadi menurut gue, prosesor ini worth it di tahun ini. Dengan syarat ya, kalian juga masih pake LGA 775. Di simulasi rakit juga gue pake prosesor ini, Q6600, di PC 1 jutaan, karena emang prosesor ini tuh murah banget, dan di samping harganya murah, prosesor ini juga bisa menghasilkan tenaga yang gak begitu mengecewakan. Terus nih bang, apakah core-to-quad Q6600 itu oke dipake untuk kegunaan kantor, untuk ngetik-ngetik, dan sebagainya? Gue bisa bilang, tidak ya, karena TDP-nya ini terhitung tinggi, dan penggunaan kantor itu kan biasanya pake prosesor yang konsumsi dayanya rendah, jadi untuk prosesor ini, kayaknya gue gak rekomendasikan kalian untuk penggunaan kantor, dan sebagainya. Nah, terus nih bang, kalau untuk kegunaan game gimana nih? Ini masih lumayan, masih bisa kalian pertimbangkan untuk kegunaan game. Apalagi, ini udah 4 core dan 4 read, dan ini CPU-nya ya, masih bisa diperhitungkan. Dengan syarat kalian, ya jangan main di 1080p juga, walaupun bisa, cuma mainnya ya di 720p, atau mungkin 768, atau 900p, emang playable di 1080p, cuma tidak enjoyable gitu kali ya bahasanya, cuma kalian masih bisa dapat playable di 1080p, tapi kalau kalian rasa masih kurang juga, pengalaman bermainnya di 1080p, ya turuninlah resolusinya ke 720p, atau mungkin 900p, atau 768p, dan itu menurut gue, sangat bisa diandalkan prosesor ini untuk bermain di resolusi itu. Terus bang, kalau untuk render dan video edit, gimana bang, prosesor Core 2 Quad Q6600 ini? Ya tergantung, kalau emang kalian tuh efeknya gak begitu banyak, dan emang ringan-ringan aja, menurut gue masih worth it, masih bisa kalian andalkan untuk editing dan render, ya dengan syarat kalian juga harus sabar ya, ini prosesor kan prosesor jadul, udah 14 tahun yang lalu gitu kan, ya harus sabar aja gitu kan, bisa tetap bisa. Menurut gue bisa kondisional ya, tergantung kondisi kalian ngeditnya seperti apa, dan seberapa banyak efeknya kalian gunakan, ya kalau cuma motong-motong video, ngkat-ngkat-ngkat, pasang ya ini masih bisa, Terus nih bang, kapan sih gue harus beli Core 2 Quad Q6600 ini? Kalian kudu beli prosesor ini, kalau kalian punya motherboard LGA 775, dan kalian kayaknya sayang banget untuk jual tuh motherboard, dan pengen upgrade, pengennya upgrade prosesor aja, ini adalah menjadi pilihan banget buat kalian, Core 2 Quad Q6600, apalagi kalau sebelumnya kalian itu, pakai dual core, atau Core 2 Duo, upgrade ke Q6600 adalah sebuah upgrade yang sangat terasa gitu kan, dan menurut gue di LGA 775, Q6600 itu adalah sweet spot ya, titik paling enak untuk upgrade CPU, daripada kalian upgrade, ngambil Intel Xeon E5450, atau X5450, atau mungkin Intel Xeon yang mod-modan itu, atau mungkin kalian upgrade ke Core 2 Quad Q9 sekian, Core 2 Quad Q8000 sekian, atau mungkin Core 2 Extreme, gue lebih rekomendasikan kalian ambil Q6600 ini, kalau pengen upgrade LGA 775 kalian, daripada ambil prosesor-prosesor yang lain di atasnya, karena kalau kalian lihat harganya, itu bakal jauh banget harganya, daripada si Core 2 Quad Q6600 ini, dan jangan beli jika kalian itu, udah pakai prosesor quad core ya pastinya, kalau kalian punya LGA 775 gitu kan, dan prosesornya itu udah 4 core 4 trade, yaudah nggak usah upgrade lagi, dan juga, kalau kalian belum punya PC, belum beli PC, pengen ngebuild Q6600 ini, saran gue, jangan beli Q6600, mending kalian ambil LGA 1156, atau LGA 1155, Intel generasi pertama, Core i3, atau mungkin generasi kedua Core i3-nya, karena itu pasti lebih powerful daripada Core 2 Quad Q6600 ini, dan harganya juga sama-sama 100 ribuan, gitu, intinya kalau pengen build PC baru, mending kalian ngambil yang i3, generasi kedua, atau generasi ketiga, atau generasi pertama, terserah, tapi lebih baik, ambil generasi ketiga, nah terus bang, seumpah mana nih, gue udah beli nih Core 2 Quad Q6600, terus gue belum beli VGA Card, kira-kira VGA Card apa sih yang cocok dengan processor ini, VGA Card yang cocok dengan Core 2 Quad Q6600, 6600 itu menurut gue ya, sebenarnya kalian seterah juga mau masakan apa, cuma menurut gue switchpot-nya, kalian ambil GTX 750 Ti, atau mungkin GT1030, atau mungkin di AMD itu ada RX 460, atau mungkin RX 560 kali ya, dan ke bawahnya, pokoknya mentoknya di situ, kalau di atas segitu, kayaknya gue bakal lihat, kalian bakal kena si bottleneck, jadi menurut gue ya, ambil VGA Card-nya ya, jangan terlalu gahar-gahar, yang standar saja, seperti VGA Card yang udah gue sebutkan sebelumnya, ya itu dia, Intel Core 2 Quad Q6600, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bolehlah kalian share video ini ke teman-teman kalian, buat teman-teman kalian juga, tahu, kalau GONAMTECH bikin pembahasan tentang Core 2 Quad Q6600, Oke, terima kasih sudah menonton GONAMTECH, and always, see you next time, wassalamu, sub indo by broth3rmax